Halo kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang saat ini mungkin bingung mau jutking mau cuti atau bagaimana Nah ini kabar gembira bagi teman-teman semuanya ya Hongkong mulai merenggangkan karantina Otomatis ini adalah kabar gembira dong buat kita semua ya kan Karena sudah hampir 3 tahun kita tidak bisa cuti atau bahkan kita harus jutking pun gak bisa Karena kondisi pandemi Dan juga teman-teman lebih mempertimbangkan biaya karantina dan juga hari apa namanya untuk karantina terlalu panjang Tidak menerima gaji dan lain sebagainya Banyak sekali pertimbangan yang membuat teman-teman tidak bisa mengambil keputusan Dan kali ini ternyata hari ini mulai tanggal 12 Agustus Pemerintah Hongkong akan memperlakukan potong karantina Bukan potong angsa bukan potong bebek tapi potong hari karantina Bagaimana karantinanya 3 hari di hotel 4 hari di rumah Dan bahkan Anda dibolehkan tetap untuk jalan-jalan meskipun dalam karantina mandiri Yang artinya 4 hari itu merupakan karantina mandiri Jadi didesain Anda untuk karantina mandiri Yang saat ini masih jika sebelum tanggal 12 Agustus kedatangan Anda Anda masih mengikuti peraturan yang lama yaitu 7 hari karantina di hotel yang sudah diputuskan bagi PMI Dan bahkan boleh memilih ya disini Anda boleh memilih juga hotel yang mana ya Dan untuk kali ini 3 hari karantina 4 hari di rumah Anda memang dibawah pengawasan Benar tetapi Anda tetap boleh melakukan aktivitas biasa jalan dan juga menggunakan home lift Kalau memang home liftnya tidak bisa Anda bisa membuktikan dengan surat tanda vaksin Anda Karena kan ada nih yang teman-teman mungkin sudah vaksin 2 kali belum poster Dikarenakan Anda pernah covid Otomatis Anda tidak bisa poster Dan disitulah Anda harus menunjukkan kartu bukti Anda sudah vaksin untuk 1-2 kali Jadi itu dipermudah dan semoga kedepannya pun juga ini menjadi yang sangat apa ya Keputusannya sangat mudah dan bisa memberikan kelonggaran pula bagi majikan dan pekerja Untuk mendapatkan cuti atau pulang menemui keluarganya ya kan Dan berharap sih free karantina tapi pulang kok ya kan Tapi tidak ada masalah Toh selama ini meskipun ada perubahan-perubahan peraturan kita tetap mengikuti Dan satu lagi bagi teman-teman WNI atau PMI atau CPMI yang dari Indonesia Jangan lupa untuk kalau kalian sudah dari Indonesia ya itu dari Indonesia Mungkin ke Hongkong dan lalu Anda melalui hotel karantina Jangan lupa cek kembali dokumennya ya Mungkin ada surat-surat tertentu yang perlu Anda tahu Yang kalau Anda tidak paham Anda harus bertanya ke agensi Anda Dan kalau bahasanya kurang paham mungkin bisa ditanyakan pula kepada agensi Kalau tidak ada bahasa Indonesia ya Nah disini karena sudah banyaknya teman-teman yang mendapatkan penalti 10 ribu Jadi harap diperhatikan di saat kalian sudah selesai karantina Dan mengikuti peraturan yang ada di Hongkong Pastikan cek kembali Haruskah tes lagi, kapan tanggal tesnya Nah itu tolong di markup di kalender Jadi biar teman-teman lebih mudah untuk mengingatnya Set alarm di sana Jadi kalau nanti harus booking bagaimana Caranya bagaimana Ini segera cari informasi bagi teman-teman yang baru ya Dan juga informasikan ke agen Anda Dan pastikan agen majikan dan pembantu bisa komunikasi dengan baik Agar tidak terjadi yang namanya penalti lagi ya Karena beberapa bulan kemarin banyak sekali teman-teman yang terdampar Dan akhirnya kena penalti Harus membayar penalti 10 ribu Dikarenakan lupa atau abai tidak melakukan tes swab berikutnya Dan tes swab itu dilakukan di mana Tes swab dilakukan di tes community center Ya Di tes community center Dan kalau Anda ternyata mungkin pernah abai Akhirnya mendapatkan warning dari CHP Anda mengikuti apa arahan CHP Karena di saat Anda sudah abai Anda akan dikasih warning letter Tidak langsung untuk penalti Dan kalau ternyata warning letter itu Anda abaikan Anda baru kena penalti Dan penaltinya bagaimana Siapa yang wajib membayar Otomatis karena register adalah nama Anda Dan Anda yang berkwajiban untuk membayarnya Lah mbak kontra yang kita tidak punya uang Otomatis dong kalau 10 ribu dalam sekali jalan Kita dapat uangnya dari mana Oke masalah seperti ini Anda harus diskusikan dengan majikan Anda Karena ini mutlak Anda dengan majikan Anda Dimana memang agak sulit tetapi Anda harus mencoba Entah dengan cara paying loan atau potong gaji Atau bagaimana ini harap dibicarakan Dan satu lagi jangan panik Karena di saat Anda kembali ke Hongkong Itu persyaratan masih sama Anda harus mengisi data Full data yang diberikan oleh CHP Yang mana CHP sudah mengumumkan Mengisi data diri Anda Dan juga menyiapkan tes PCR yang berlaku 48 jam dari masa penerbangan Dan dimanakah untuk PCR di Indonesia Di setiap rumah sakit Indonesia itu bisa Dan pastikan ada bahasa Inggrisnya Jadi translitenya harus bahasa Inggris Dan menggunakan identitas paspor dan Hongkong ID Anda Jadi bagi teman-teman Yang mungkin saat ini berada di Indonesia Adalah kabar baik bagi Anda Jadi kalau terlanjur booking bagaimana mbak kontra booking hotelnya Ya mungkin bisa langsung ditanyakan bagaimana nantinya Tetapi kalau memang memilih untuk di hotel 7 hari Yang sudah di booking Ya tidak mengapa Itu hak masing-masing ya Karena ada juga majikan yang memberlakukan bahwa bagaimana Pulang dulu baru nanti kembali baru nanti buku hotel Itu juga ada ya Ada juga yang mungkin pulangnya melebih dari 1 bulan Dan bahkan ada teman-teman yang jati sampai 3-4 bulan Oh yuasso lagi ya Jadi disini kembali lagi komunikasi dengan majikan sangat dibutuhkan Komunikasi dengan majikan sangat diperlukan Begitu juga peran agensi Karena disini peran agensi juga sangat dibutuhkan Sebagai seorang staff agensi Diharapkan juga proaktif dan kooperatif Untuk menjadi mediator yang baik bagi majikan dan pekerjanya Jangan menakut-nakuti bahwa biaya karantina wajib dibayar oleh pekerja No ya No Biaya karantina adalah kewajiban majikan Yang sudah didesain oleh pemerintah Hong Kong sendiri Dan tidak tergantikan Yang artinya teman-teman jika ternyata finish kontrak Melanjut kontrak Kemudian anda tidak pulang Bukan berarti uang karantina menjadi cashback ya Jadi disini perlu diperhatikan tanda kutip Tidak ada cashback untuk uang karantina Terus kembali lagi ada yang bertanya Mbak Kontreng kalau selama karantina itu Apakah kita menerima gaji Ataukah dihitung itu tidak bekerja Well Di saat anda karantina otomatis anda tidak bekerja Masalah gaji Itu silahkan anda Anda negoisasi dengan majikan Apakah dihitung dengan Anda tidak bekerja atau absen Ataukah dihitung dengan diambil dari cuti tahunan anda Karena cuti tahunan Anda libur tidak libur Itu wajib dibayar Yang artinya jika majikan memberikan cicilan libur Untuk libur tahunan Dicicil libur anda di Hong Kong Itu juga boleh Dengan syarat di saat anda libur Meskipun pulang anda tidak bekerja Gaji anda tetap utuh Tidak dipotong Itu yang bisa saya sampaikan bahwa Kenapa libur tahunan wajib dibayar Pengecualian Jika libur tahunan disendirikan Dan anda keluar di akhir visa Majikan wajib membayar full Gaji anda Dari anda tanggal gajian Sampai tanggal keluar Atau akhir visa anda Kemudian plus ditambah libur tahunan Yang belum dibayar Bukan yang belum diambil Tetapi yang belum dibayar Karena libur tahunan Anda cuti tidak cuti Wajib dibayar Nah jadi kembali lagi Masa karantina digaji atau tidak Otomatis itu Tidak bekerja Dan masalah gaji Silahkan egoisasi dengan majikan Untuk biaya karantina Tetap menjadi kewajiban majikan Dan sekarang karantina dipotong Tiga hari Di hotel Empat hari di rumah Dan anda masih diberi kebebasan Untuk berjalan-jalan Atau melakukan aktivitas Di shopping mall Atau membeli barang Atau mungkin anda Membeli makanan di restoran Dengan syarat ketentuan berlaku Di mana anda sudah vaksin Dan bisa membuktikan Bahwa anda sudah vaksin Kayak Terima kasih